Puluhan mobil dan bus wisata yang ingin ke pantai Batakan Tanah Laut terpaksa dipulangkan. Lantaran penumpangnya tidak bisa menunjukkan surat vaksin dan menolak untuk disuap. Sementara total dari 135 pengunjung yang diambil suap antigen, 44 diantaranya dinyatakan positif. Guna menekan penyebaran COVID-19 di Tanah Laut, Satgas PPKM setempat lakukan pemantauan arus pengunjung objek wisata yang ada di Bumi Tuntung Pandang, salah satunya di Pantai Batakan. Dari pemantauan, masih banyak pengunjung yang mencoba masuk tanpa memenuhi progres dan syarat yang ditentukan, yakni kantongi bukti sudah divaksin. Sedikitnya ada 20 unit mobil dan 10 buah bus yang menuju Pantai Batakan terpaksa diminta putar balik karena penumpangnya tidak bisa menunjukkan bukti vaksin dan menolak untuk disuap antigen. Sementara itu, total dari 135 pengunjung yang diambil sampel suap antigennya oleh petugas bus kesempat sepanjipatan, 44 diantaranya dinyatakan positif. Bagi warga yang hasil suap antigennya positif, Satgas melalui Dinkes Tala akan menyampaikan hasil tersebut ke Dinkes asal daerahnya untuk ditindaklanjuti. Menurut Kasatpol PPTala, penyekatan ini dilakukan guna menekan penyebaran COVID-19 di Tanah Laut, sesuai instruksi Bupati. Pada hari ini kita melaksanakan penyekatan di Desa Batakan, itu kita temui tadi ada beberapa pengunjung yang menggunakan armada bus, itu ada 10 bus yang kita kembalikan karena mereka tidak bisa menunjukkan kartu vaksin, kemudian mereka tidak mau disuap, jadi mereka kita putar balik ke daerah asalnya. Selain memulangkan pengunjung yang tidak memenuhi syarat, Satgas juga memberikan sanksi push-up kepada sejumlah remaja yang kedapatan membawa minuman keras menuju objek wisata. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AINIS melaporkan.